Oke bro, kali ini kita menginspirasi lagi custom billet di Honda Beat Alnyo ataupun FI Mungkin bagi agar yang ingin custom billet yang 3 in yang seperti ini atau yang 2,5 in itu bisa atau enggak Langsung aja kita simak untuk ulasannya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di channel Gita Ebrea Semoga semuanya selamatkan kesehatan, kemudahan dan rezeki yang dekatkan Baratwa Kali ini kita akan membahas lagi yaitu update jika agar pakai billet Ini pakai billet di Honda Beat Alnyo seperti ini Mungkin ini kita akan coba lihat disini sudah kita beberapa custom yang sudah jadi Jadi apakah billet turbo SE yang 3 in atau 2,5 in itu bisa kita custom di Honda Beat Maka kali ini kita akan ulas seberapa terang jika agar ini adalah custom yang ini adalah 2,5 in Ini 2,5 in dan ini adalah 3 in Agan bisa lihat perbedaannya Kita akan ulas agar 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 juga tahu sinarnya itu tingkatnya seberapa terang jika agar pakai 2,5 in ataupun 3 in Untuk yang kedua ini, walaupun dia 2,5 in itu sudah kita ulas itu cukup terang banget Tapi mungkin bagi agar yang ingin update di yang 3 innya ini Makanya kita akan ulas perbedaannya antara 2,5 in ataupun yang 3 in Langsung aja kita simak untuk ulasannya bro Jadi disini untuk perbedaan sendiri yang customnya antara 2,5 in dan 3 in Itu kesulitan atau kerumitan untuk custom pemasangan belakangnya ya Karena dia kalau 3 in ini, ini shotnya sendiri Shotnya sendiri agar bisa lihat dia full ya Jadi ini kita custom, kita coak full seperti ini Mepet banget dengan shotnya ini Jadi jika agar custom-custom sendiri di rumah atau belajar custom Itu disininya ya itu pakai shotnya tetap pakai 2,5 in Tapi tengahnya ini kita harus lubangi lagi seperti itu Nah ini full hampir mepet yang 2,5 in agar bisa lihat Dia nggak full ya Nah seperti ini Jadi tetap melubangi agar dia maju ke depan Tetap melubangi maju ke depan seperti ini ya Nah seperti ini yang 2,5 in Nah seperti itu Untuk custom bagian belakangnya mungkin bagi agar banyak banget yang tanya bagian belakangnya seperti apa ya Jadi untuk bagian belakangnya tetap kita kasih ekos seperti ini Nah ini pakai ini ya Ini pakai plastik Jadi retrofit plastik ya Nah ini kuat Nah ini kuat ya Benturan pun dia kuat Nah seperti ini ini adalah bilet Bit all new Jadi bit all new pakai 3 in Kalau agar bit FE itu bisa Jadi bit FE ini juga permintaan 3 in Nah ini 3 in ya Seperti ini Ini bagian belakangnya Kita bikin seperti ini Nah ini bagian belakangnya Ini adalah turbo yang 3 in Drivernya kita taruh luar seperti ini Untuk custom pemasangan di bengkelnya Itu kita kasih semudah mungkin ya Jadi dia udah tinggal PNP aja ke soketnya Seperti ini Tinggal PNP Tinggal agar sambung ke menuju aki aja Dan udah berikut dengan Rilainya ya Jadi harus pakai rilai seperti ini Agar nanti cahayanya juga stabil Di arus DC Jika agar pakai bit Ini bit FE yang 2013 Kalau 2015 ke atas itu udah Ini udah DC Tapi kalau yang masih 2013 Atau starter kasar Biasanya itu masih di arus AC Jadi harus dirubah menjadi arus DC Untuk ininya Sandnya udah kita kasih Tinggal nanti dikasih bolam aja Seperti ini Jadi reflektor agen yang ori di rumah Itu tinggal agen simpan aja Tinggal kasih pasang ini aja Jadi cukup mudah dan simple ya Nah seperti ini Nah ini yang belum kita tutup belakangnya Seperti ini Seperti ini Ini adalah yang 2,5 in Jadi kenapa Saat retrofit itu Pemasangannya cukup lama Ya seperti ini bro Jadi harus custom-custom seperti ini Dan setting untuk cahayanya juga Jadi dia memakan waktu cukup lama ya Karena dia Tidak TNT Tapi kalau agen ingin lebih cepat Itu pakai RTD M10X Udah kita ulas disini Itu pakai RTD M10X Tapi kalau ingin cahaya yang lebih terang Agen bisa pakai bullet seperti ini Nah bullet seperti ini Untuk penutupan belakangnya Kita ini Pakai PVC ya Nah ini kita pakai PVC ini Nah ini agen bisa lihat Ini yang pakai bit Tail loop ya Nah ini kalau vario Ini di vario Di vario ini kita Pakaiin plat seperti ini ya Pakaiin plat seperti ini Jadi kalau electric leveling Dia yang naik turun Adalah platnya ini ya Platnya ini Dia naik turun seperti itu Dan bagian belakangnya Tetap kita retrofit Karena ini Perlu coakan-coakan seperti ini Agar bulletnya bisa masuk Dan disininya Agen bisa lihat Kita tetap mengikirkan Kerapian dan kekuatan Di bagian belakangnya Nah ini kuat ya Retrofitnya ya Nah kita jaga Untuk kerapiannya ya Seperti ini Nah seperti itu Dan kali ini Kita akan coba lihat Ini yang pakai Electric leveling Jadi electric leveling Itu Tidak boleh pakai Shot Yang model Shot yang Seperti itu ya Ini pakai shot Itu tidak pakai leveling Kalau ini yang pakai leveling Jadi dia naik turunnya Cuma belakangnya ini Nah untuk electric leveling ini Ini sudah kita ulas Di konten kita ini Silahkan lihat dengan judulnya itu ya Untuk electric levelingnya Oke kali ini kita akan Coba lihat Untuk cahayanya sendiri Jika Agen Bandingkan dengan Bullet Turbo SE yang 2,5 in Ataupun yang 3 in Langsung aja Kita simak untuk Review di malam harinya Itu seberapa terang Pakai bullet turbo yang 2,5 in Ataupun yang 3 in Langsung aja Kita simak untuk Review di malam harinya Oke kita akan coba lihat Untuk cahayanya sendiri Ini yang 2,5 in bro Kalau yang 3 in Modelnya seperti ini Ini yang turbo 3 in Untuk lensanya ya 3 in atau 2,5 in itu Itu adalah lensanya Nah perbedaannya Besar kecilnya Seperti ini bro Untuk lensanya Sama-sama blue line ya bro ya Untuk 2 lensa ini Ini yang 2,5 in Oke kita akan coba Tes yang 2,5 in dulu Untuk cahayanya itu Seperti apa Yang 2,5 in Dua-duanya pakai kipas Di belakangnya ini Udah ada cover penutupnya Itu ada kipasnya disitu ya bro ya Langsung aja kita tes Ini yang 2,5 innya Nah seperti ini Ini cukup lebar banget ya Agan bisa perhatikan Motor yang lewat Itu adalah lampu standar motor bro Ini yang 2,5 in aja Udah cukup banget Cukup banget Dan ini Mungkin bagi Agan Yang sering Kerja di malam hari Atau riding di malam hari Ini udah cocok Dibanding dengan Lampu standarnya Huda bit ya Dan ini mini projector Ada garis cut off nya Agan bisa lihat ya Ini garis cut off Dia gak silo Dari pengendara depannya Kalau silo mungkin Dari depan udah Pas beam Pas beam kita ya Kalau high beam Dia silo itu wajar Karena dia high beam Selenite itu akan membuka Nah ini modalnya RHD Ada yang RHD Ataupun flat Untuk fungsi dari garis cut off nya Agar Ini sinarnya itu Cuman menyinari Di jalan aja ya Jadi ada garis cut off nya Seperti ini Agar sinarnya itu Tebal Dan terang Cuman menyinari Di jalannya aja Seperti ini Jadi Untuk Setel Setelannya Tinggi rendahnya Agar harus setel Sesuai dengan Standarnya motor Jadi gak silo Dari pengendara depannya Tapi kalau Untuk pas beam nya Agan harus Gunakan dengan bijak Untuk pas beam nya Kalau pas beam nya Dia emang Silo Kita coba pas beam Nah seperti itu Pas beam nya cukup pekat ya Juga ya bro ya Nah ini yang 2 setengah in Itu udah lumayan ya Untuk yang 3 in Itu Lebih terang lagi bro Kita coba yang 3 in ya Yang 3 in nya Mungkin bagi agar yang udah Pake 2 setengah in Ingin yang 3 in Itu bisa di Bundabit juga ya Nah ini yang 3 in 3 in Kita akan coba tes Dia lebih pekat Dari cahayanya Karakternya Dia pasti lebih Terang ya Karena buat nya juga Lebih tinggi Dan Lensanya juga Lebih Besar Daripada 2 setengah in Nah ini 3 in Cukup lebar banget ya Akan bisa lihat Nah dia pekat banget Walaupun dia 1 paket ya Ini bro ya Kalau 2 paket Di mobil jelas Lebih pekat lagi Seperti ini Dan di bawahnya Juga garis Tebal banget ya Di bawahnya Pas beam nya cukup lebar Dan Tebal banget juga Untuk pas beam nya Juga fokus ya Nah seperti ini Nah ini harus bijak juga ya Untuk menggunakan pas beam nya ya Nah seperti itu Untuk tinggi rendahnya Akan bisa atur Agar gak silo Dari pengguna depannya juga Nah seperti ini Garis cut off nya Ini yang RHD Dan untuk yang Cut off nya flat Itu ada juga ya bro ya Kalau yang ini Ini adalah yang RHD RHD itu seperti ini bro Ini yang RHD Kalau yang Yang flat Itu yang turbo Gen 2 ya Yang 3 in nya Untuk lensa yang 3 in Jadi 2 sinar nya Walaupun dia Dibilet 2 setengah in Ataupun yang 3 in Semuanya itu Recommend ya bro ya Mungkin bagi agar yang Sudah pernah pakai yang 2 setengah in Atau yang 3 in Bisa komentar Di kolom komentar Di bawah Untuk cahaya Real nya Seberapa terangnya ya bro ya Cukup sekian video kali ini Dan semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bro